Intro Yo, what's up gamers? Balik lagi di Liga Game TV sama gue Dimas tentunya Dan kali ini gue bakal bikin satu analisis yang bener-bener membuat gue weekend kemarin itu Bahkan liburan long weekend gue itu agak sedikit terganggu Kenapa? Karena ada satu kejutan banget di dunia Dota Dimana kalian mungkin yang temen-temen CS sering denger nama The Mongols gitu ya Sering banget ngenyusahin CNXL Tapi kali ini The Mongols justru keluar di dunia Dota 2 dan sangat ngejutin banget Setelah di awal mereka ngalahin Kensei Whips Salah satu tim kuat South Asia yang datang dari Australia Tapi kali ini mereka ngegugurin salah satu tim kuat dari Singapur Tim nomor satunya Singapur bahkan kalau menurut gue yaitu First Departure di lanjutan ASO One Manila 2016 South Asia Qualifier Kayak apa? Gue pengen kasih tau kalian drafting mereka, segala macamnya mereka Gue pengen kasih liat kalian disini di Indip Analisisnya Liga Game TV tentunya Kita bakal langsung masuk ke layar gede disini Kalian udah bisa liat hero-heronya yaitu ada Art Spirit, ada Darkseer, kemudian ada Oracle, ada Invoker, ada Phantom Assassin Sementara dari The Mongols, hero-heronya sebenernya setengah dari hero The Mongols ini lebih ke out of meta sih Gue ngeliatnya kayak ada Tidehunter itu udah lama banget Vengeful Spirit oke masih di meta yang sekarang Outward Devour satu-satunya yang ada di meta sekarang bersama dengan Slark oke Lebih ke carry yang fleksibel banget Bisa jadi carry berantem, bisa carry late game Nah yang menarik disini adalah banning face-nya Gue melihat disini banning face dari First Departure sebenernya sangat bagus ya Dia ngebuang hero-hero favorit dari The Mongols Ada Batrider, Enchantress, kemudian ada Brute Mother Ini adalah tiga hero favorit dari The Mongols Ini favorit banget dari The Mongols Karena di beberapa match sebelumnya The Mongols selalu menggunakan hero-hero offline yang sangat-sangat Lebih kayak farming sampe dapet item keluar buat ikut clash Nah itu udah bagus banget dilakukan sama First Departure Sementara dari The Mongols lebih kayak ngebuang hero-heronya Miracle Dimana Miracle untuk saat ini adalah notabene sebagai carry player untuk First Departure Tidak seperti zaman dulu Dia main di mid lane dengan naga siren segala macem lah ya Pokoknya mid-mid farming Tapi sekarang dari First Departure justru memainkan Miracle sebagai carry Dia ngebuang hero-heronya Miracle banget nih di The Mongols Dia ngebuang si Vestos Void, kemudian ada Lone Druid, ada Spectre juga dibuang Bener-bener semua pure hero-heronya Miracle yang dibuang Sementara baru dari dua hero terakhirnya yaitu ada supportnya yang dibuang Disruptor dan kemudian ada hero-nya Miracle lagi Karena carry yang terakhir yang belum keliatan Terakhir juga diambilnya Phantom Assassins disitu guys Yaitu Juggernaut yang dibuang Nah ini bener-bener kalau menurut gue Sekali lagi gue kasih tau Disini dari The Mongols gak mau ngasih main Miracle sama sekali Bener-bener hero-nya semua dibuang Sementara kalau dari First Departure lebih kayak Oh mereka di match yang sebelumnya main hero ini Jadi gue buang ini Sementara kalau kita langsung move ke picking phase yang pertama Disini picking phase-nya yaitu ada Vengeful Spirit, Outworld Devour Kemudian dari First Departure ada Art Spirit dan juga Darkseer Kalau gue liat dari dua kombo hero yang pertama Vengeful Spirit lebih kayak buat nge-cover carry mereka Yaitu Slug di early game bersama dengan Ayo Kalau misalkan dari First Departure disini Art Spirit dan juga Darkseer Lebih kayak ngandelin wombo-kombo Dimana ada vacuum terus dikasih wall of replicate, dikasih ultimate skill sama Art Spirit juga Jadi lebih kayak gitu kalau gue rasa dari First Departure lebih ngandelin wombo-kombo Sementara kalau di picking phase keduanya Oracle dan Invoker Ini Invoker lebih untuk meng-counter, gak nge-counter juga sih ya Karena sama-sama win-win solution gitu kalau menurut gue dari Invoker sama Outworld Devour Jadi gak ada ruginya, gak ada keuntungannya sama sekali Kecuali kalau memang dari si midliner-midlinernya First Departure dan juga The Mongols ini sama-sama kuat Atau memang ada gap yang memisahkan mereka sebagai midliner gitu Jadi ada salah satu yang menang secara drastis nantinya Sementara kalau dari Oracle lebih buat nge-cover Phantom Assassins Kalau dia maju ke depan, dia dikasih false promise jadi gak akan mati segala macem lah Kalian tau sendiri skillnya Oracle bisa nge-halal damage banyak gede banget Pokoknya damage bisa dihalang sama false promise ya Sementara dari IO ini kalau menurut gue lebih buat di-combo sama Outworld Devour Karena disini Outworld Devour butuh attack speed Dia butuh tether dari seorang IO dan dijagain pokoknya sama IO Untuk early bahkan sampai late game nantinya Itu kalau menurut gue penggunaan IO Sementara Tidehunter disini kalau gue rasa lebih kayak buat jadi inisiatornya aja Dimana Tidehunternya ini bakal ditaruh di offline tentunya Itu udah pasti banget, taruh di offline Dan ini kalau misalkan dia udah di offline Dia cuma punya waktu sampai 10 menit Dia harus punya level 6 at least Kalau misalkan dia udah telat level 6 itu bakal sulit banget untuk The Mongols Tapi disini justru ada Slark sebagai carry untuk The Mongols Dan juga First Departure dia ambil miracle dengan Phantom Assassins Ini lebih kayak, apa ya Phantom Assassins mungkin bisa ngebunuh support-support dari The Mongols Kalau menurut gue Cuman kalau misalkan dari carry-nya Gue gak yakin Phantom Assassins itu bisa head-to-head lawan Slark Karena Slark pertama dia punya Shadow Dance Kalau dia udah aktifin Shadow Dance-nya dia bakal regen dengan cepet banget HP-nya Jadi dia tinggal pukul-pukulin aja Swift Essence-nya bakal nyala terus dari si Slark Jadi bakal naik terus agility-nya Dan dia punya attack speed yang luar biasa Nah kita langsung masuk ke move Momen pertama Dimana ini adalah momen bener-bener kesalahan dari First Departure Kayak apa kesalahannya Kita langsung liat di video pertama nih guys Nah kalau di video pertama ini Gue bakal kasih liat kalian gimana kesalahan dari First Departure Pertama mereka memang mau coba kontes di Power Up Tapi yang salah disini adalah Mereka tidak berfokus kepada satu hero Mungkin tadi Nia itu mau ngejar si Ayo Cuman disini Miracles ditangkap menggunakan skill 2 Atau ya gue biasa nyebutnya dicelup sama si Outworld Devour Itu harusnya ketika mereka sadar si Miracle udah dicelup Atau dikasih skill 2 sama si Outworld Devour dari The Mongols Harusnya mereka mundur Mereka gak bisa mukulin di early Tanpa ada hitter dari seorang Miracle dengan Phantom Assassins Jadi itu kalau menurut gue bener-bener kesalahan First Departure Yang terlalu greedy Dia mau coba amankan Power Up yang pertama Yaitu Bounty-nya Tapi mereka gagal gitu Mereka gak punya hitternya Deal Damage mereka gak ada Oracle cuman modal stun sekali Yaudah done gitu buat early Invoker juga sama Invokernya belum punya apa-apa Art Spirit cuman punya Bowling Bass-nya tadi Cuman maju ke depan Yaudah dia coba kejar Io Tapi Dia gak punya damage gitu Jadi sama aja bohong Kalau menurut gue di video pertama tadi Atau di momen pertama Itu bener-bener pure kesalahan dari First Departure Nah kita bakal move ke video kedua Dimana ini udah masuk agak ke middle game ya Kita bakal liat nih Gimana momennya di video kedua Cek this one guys Nah kalo di video kali ini Gue pengen ngeliat Gimana kesalahan justru dilakukan sama The Mongols Karena apa? Disana The Mongols Bisa mengambil secara instan Invoker cuman Pergeraan dari seorang Luby Dengan Apa namanya Oracle-nya Tadi tepat banget memberikan False Promise kepada si Invoker Nah Invoker-nya jadi selamat tadi Gak jadi mati Karena disaniti Eclipse-nya Agak sedikit telat Atau mungkin Dari si Luby yang tiba-tiba Ngasih False Promise dengan tepat waktunya Dan Yang salahnya lagi dari The Mongols Yang gue agak sedikit Gimana ya Kayak kesalah sendiri ngeliatnya Dia udah tau Deal Damage mereka dari Outwork Devour Itu udah mati Slark masih terlalu jauh di belakang Sementara Tide Hunter-nya Yang datangnya notabene udah sangat telat Tadi ketika ngebuka Ravage Dia masih paksakan gitu Dia kayak masih pede Eh ini ambil satu lagi nih Kita masih bisa Mungkin mikirnya kayak gitu ya Makanya dia masih lepas Ravagenya Dari si Tide Hunter Berharap ada yang mati Nyatanya gak ada sama sekali yang mati Cuma kena Ravage Disenggol doang dikit Tapi Deal Damagenya memang gak ada Slarknya masih terlalu jauh Tertinggal di belakang Itu yang kalau Menurut gue Kesalahan yang dilakukan Sama The Mongols Di video kedua tadi Di momen kedua Nah kita langsung move lagi Ke momen ketiga Di video ketiga Kayak apa Siapa yang salah Untuk kali ini Kita bakal lihat nih guys Yuk Nah untuk video ketiga kali ini Kalau menurut gue Sebenernya Yang salah adalah Dari First Departure lagi Kenapa? Pertama Miracle masih ada di depan Sementara meanwhile Disini Ada Ravage yang kena tiga Dan justru dari First Departure Kayak dipisah Antara si carry damage dealernya First Departure si Miracle Dan teammates mereka Yang ada di belakang Sementara Miracle pun disini Sampai mati Walaupun dia masih punya Aegis Dan dikelanjutannya adalah Miracle tetap mati Jadi ada 4 euro total yang mati Di Clash di video ketiga kali ini guys Kalau kalian lihat Nah Pertama tadi seperti yang gue bilang Phantom Assassins nya oke Dia dapet kill Itu yang pertama Bagus kalau untuk seorang carry gitu Dia dapet kill Tapi meanwhile dari belakang Ada IO Dan juga atau IO IO atau IO lah pokoknya Outworld Devour itu Mereka coba relocate ke hutan Ke belakang Dan gak ada yang Apa ya Gak ada yang notice gitu Gak ada yang perhatiin mereka Jadi Outworld Devour nya Kasih deal damage Right click terus Sangat sakit Terus di Sanity Eclipse Plus ada satu Revenge yang sempurna banget Dari Tidehunter Yang di video kedua tadi Itu melakukan kesalahan Di video ketiga ini Dia melakukan Revenge yang sempurna Hampir kena 4 3 sudah cukup Karena 3-3 nya core Di sana Dan itu langsung Ngeberhentiin Usaha push dari team First Departure Jadi kalau menurut gue Bener-bener Ini pertama adalah Kepintaran dari seorang IO Dimana dia relocate Tepat banget di hutan Jadi IO nya gak bisa keliatan Outworld Devour Yang deal damage di depan Dengan melepaskan BKB Enak banget Terus Lark juga tinggal pukul Enak banget Sumpah tadi Dari si The Mongols Sementara dari First Departure Sejak momen itu Sudah sulit banget Untuk melakukan comeback Dalam clash Ataupun dalam segi network Segala macemnya lah pokoknya Nah kita bakal liat GG momennya kayak apa Dimana di game pertama ini First Departure kalah Sama The Mongols Ini dia guys GG momennya Eh disini Kalau kalian liat Sudah ada Wall of Replicate yang terlepas Ini adalah kesalahan Pure kesalahan Dari tim First Departure Mereka terlalu buru-buru Jadi kalau misalkan Kalian tanya tau Kenapa ada Wall of Replicate disitu Bukan karena ini clash kedua Ataupun clash Yang terpecah tadi Tapi memang ada Satu inisiasi dari First Departure Coba melakukan Stunless Dari si artis spiritnya Tapi gagal Dan lalu di follow up Dengan Apa namanya Walk of Replicate yang miss Gak kenal siapapun Nah disini sebenarnya Kalau kalian liat Dari First Departure Bisa mengimbangi Clash yang dilakukan Sama The Mongols Tapi Sama-sama Ini Slark Ini power Slark Ini kayak Kontesnya Si Slark aja Di kesendirian Disini Slarknya Memang Mati Tapi dia punya Aegis Dan ini tim wide Sebenarnya Untuk Tim First Departure Tapi setelah Si Slarknya itu hidup Lagi Guys Ini yang menjadi Catatan gue No one can Stop Slark Karena apa Disini Slarknya sudah punya 1 MKB Atau MKB Dia bisa memukul True Damage Kepada seorang Miracle Dengan Phantom Assassin's ya Karena Phantom Assassin's punya Skill Blur Jadi kalau misalkan Gak punya MKB Itu bakal miss Jadi ketika lu Udah punya MKB Atau MKB Lu bakal ngasih True Damage Plus 100 Jadi Damage Lu bakal gede banget Nah disitu kesalahannya Mereka gak peduli Mereka bukan gak peduli sih Apa sih ya Kayak Dari The Mongols dulu ya Kita sedikit Review sedikit Clash GG momentnya The Mongols tadi Tetap memaksakan Walaupun mereka sadar Ada Ice Wall Tapi ya udah Kepalang tanggung gitu Ice Wall Lu mau balik Juga slow banget Mau dilawan balik Atau ditabrak balik Juga udah gak bisa gitu Itu kesalahan dari The Mongols Tapi untungnya mereka punya Slark yang masih punya Aegis Dan bisa ngebantai sisanya Walaupun sempet team wipe Dari First Departure Nah First Departure Yang salahnya adalah Ketika mereka sadar Udah bisa team wipe Mereka tetap paksakan Mau ngelawan si Slarknya Karena Slarknya disini Mungkin mikirnya udah tinggal sendiri Tapi ternyata ada Ayo yang buyback Tadi kalau kalian perhatiin Dan itu nge-cover Slark dalam waktu Kurang lebih 5 seconds Dan itu cukup Itu udah bisa ngehancurin Sisa-sisa player Dari First Departure Nah itu dia guys Wow kalau menurut gue Ini bener-bener kejutan banget Untuk Dunia Dota Kenapa? Karena The Mongols Gak ada yang pernah tau gitu Siapa The Mongols gitu Tiba-tiba dia keluar Dan ngalahin banyak sekali Tim-tim besar di South Asia Can't say whips Atau CSW FD atau First Departure Di Hajar Dan mereka sudah ada Di semifinal ASL 1 Manila qualified For South Asia Itu dia guys Dari The Mongols Nah buat kalian yang Punya pendapat sendiri Tentang The Mongols Kayak gimana sih Pola permainannya Si The Mongols ini Apakah memang mereka bagus Atau cuma hoki-hokian aja gitu Kalian boleh tulis di komen Kalian boleh kasih kritik Dan saran juga Buat Liga Game TV Buat masukan kita juga Biar kita ke depannya lebih bagus Kalian jangan lupa di like Videonya Jangan lupa di subscribe Buat yang pertama kalian nonton Ini gratis Sumpah gak bohong Ini bukan MLM Yang kalau nge-like Dapet banyak duit Atau apa Bukan Ini gak dipungut biaya Bukan kayak MLM Jadi ini gratis Kalian boleh subscribe Kalian boleh share juga Buat teman-teman kalian Buat belajar Biar tau kenapa sih Hero ini bisa menang Lawan hero ini Ya Akhir kata Gue Dimas dari Liga Game TV Dan teman-teman gue disini Di balik layar Kita pamit undur diri dulu Dari VOD kali ini Sampai jumpa guys Di VOD berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye